Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pancasila. Saya berkepentingan hari ini membahas tentang pengantar jawaban-jawaban pengantar pendidikan. Mengapa? Karena jawaban-jawaban dari Anda itu belum banyak yang memenuhi harapan. Jadi saya lihat rata-rata nilai yang Anda dapat itu adalah kebanyakannya di bawah 80. Padahal yang saya harapkan 80 dan 85. Perlu Anda ketahui bahwa range nilai yang saya buat itu adalah 40 sampai 54 itu adalah nilainya E, tidak lulus. 65 sampai 75 itu C. 76 sampai 84 itu nilainya D, dan 85 sampai 10 itu nilainya A, atau sampai 100 itu nilainya A. Bapak ulangi lagi. 40 sampai 54 itu E, atau tidak lulus. 55 sampai 75 itu C. 76 sampai 84 itu D, 85 sampai 100 itu nilainya A. Setelah saya baca dari jawaban-jawaban Anda, itu kelihatannya seperti Anda itu mengarang. Dan seperti panik. sebetulnya hampir semua jawaban itu ada di buku. Jadi kalau tidak di buku, Anda ngarang itu jadi sulit nantinya. dan mahasiswa-mahasiswa yang mengumpulkan tugas 6, 5, 4 halaman itu rata-rata jawabannya seperti mengarang. Dan itu adalah nilainya mungkin di bawah 65, seperti begitu. Jadi sekali lagi diharapkan jangan mengarang. Juga mungkin jangan terlalu menciplak. Ini perlu Anda ketahui bahwa mungkin yang bagus itu di atas 20-an. Jawaban lembarannya itu jawaban lembarannya di atas 20-an. Mengapa? Karena saya minta jawaban itu lengkap. Bukan jawaban singkat. Karena mungkin saja kan ada jawablah secara singkat. Tidak, saya minta yang lengkap. Salah satu contoh misalnya yang nomor 1. Nomor 1 itu ada di buku saya. Halaman 1. Dan yang benar itu Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal oleh PPKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diumumkan pada berita RI nomor 7 tahun 2. Nah itu rata-rata di buku seperti itu. Baik di buku saya, juga di buku merah. Sebenarnya belum lengkap. Yang lengkapnya harus ditambahi. Yaitu tanggal 15 Februari 1946. Itu yang lengkapnya itu. Jadi yang lengkapnya Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diumumkan melalui berita RI nomor 7 tahun 2 tanggal 15 Februari 1946. Kalimat atau kata-kata 15 Februari 1946 ini baik di buku saya yang ini maupun juga di buku ini itu tidak ada. Karena itu harus dilengkapi. Kira-kira seperti itu. Dan ada yang menjawab itu salah. Yang salah itu entah dari mana, karena di buku mana pun tidak ada. Yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah hasil daripada lobi-lobi Soekarno. Hasil dari lobi-lobi Soekarno, tidak ada itu kata-kata Soekarno melobi. Melobinya di mana? Pancasila itu memang Soekarno 1 Juni. Bahkan istilahnya. Tapi Pancasilanya kan Soekarno bukan Pancasila yang seperti sekarang ini. Pancasila Soekarno itu kan adalah silap pertamanya itu nasionalisme, internasionalisme. Hanya memang orang pertama kali mengukankan Pancasila adalah Soekarno. 1 Juni itu. Kemudian nanti ada di Biagam Jakarta Pancasila yang agak mirip dengan kita, hanya beda silap pertamanya. Dan di situ memang ketuanya adalah Soekarno. Dan kemudian ada di tanggal 18 Agustus 1945 yang menyesahkannya, Pancasila ini adalah PPKI yang diketahui oleh Soekarno. Mohon maaf ya, tadi ada tamu dari Rektorat sangat memerlukan Bapak. Jadi intinya untuk soal pertama itu, itu ada di buku ya. Dan itu di buku juga, baik di buku Bapak atau buku yang merah, itu jawabannya masih kurang. yaitu berita negara nomor tujuh tahun dua itu tanggal berapa? Jawabannya 15 Februari 1946. Mengapa? Karena, mengapa harus mencantumkan itu? Karena banyak yang mahasiswa yang nanya, Pak, tahun dua itu apa? Tahun dua itu itu, itu. 15 Februari 1946, sedangkan tahun satunya adalah tahun 1945. Nah, itu. Dan selanjutnya nanti, setelah kuliah ini, Anda harus membuat pertanyaan esai. Dua soal, yang kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Paling lambat, nanti malam jam 12, jam 12 malam. Karena hanya membuat dua soal. Tidak dengan jawabannya, hanya membuat dua soal saja. Yang sumbernya adalah dari pembicaraan Bapak, yang kedua adalah bab satu buku. Terus, perlu Anda sadari juga, yang pendek-pendek itu, yang hanya membuat enam halaman, lima halaman, empat halaman itu, pasti jawabannya itu salah. Pasti jawabannya itu salah. Mengapa? Karena bukan dari buku. Tapi hanya ngarang sendiri. Atau mungkin Anda ngambil dari Google. Kalau ngambil dari Google, Anda harus bertanya, siapa nanti yang akan men-tes Anda itu situs atau bapak yang dikutus? Jadi, mau tidak mau, yang pertama harus dari buku Bapak, yang ini, kemudian untuk melengkapinya adalah dengan buku yang ini. Tapi ini setelahnya, tidak apa-apa ya, karena ini adalah awal kuliah Anda. Yang penting di manusia itu ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan. Jangan sampai dari siswa ke mahasiswa, masih siswa terus. Tidak ya. Anda itu bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Dan Anda itu sekarang bukan memasuki lanjutan SMA, bukan. Tapi Anda memasuki arena yang beda. yaitu masyarakat akademik. Tapi kalau SD ke SMP masih, ya itu namanya sekolah. Dari SMP ke SMA juga namanya sekolah. Tapi kalau keperbuahan diri, Anda itu adalah memasuki masyarakat akademik. Kemudian ada juga yang salah itu Pancasila disahkan 1 Juni. Nah, bukan disahkan 1 Juni, 1 Juni. Nah, baru diketemukan istilah Pancasila. Kata Soekarno itu, Pancasila itu ada 5. Saya memberikan untuk dasar negara itu ada 5. Sama dengan rukun Islam. Kemudian juga bisa diperas menjadi 3 dan diperas menjadi 1. Nah, itu tanggal 1 Juni itu bicara itu. Dan ini namanya, menurut ahli bahasa, namanya ini adalah Pancasila. Jadi Anda harus ada perubahan-perubahan dalam menjawab. Sekali lagi, harus jawaban itu adalah lengkap. Harus lengkap. Dan yang penting, kalau sekarang jelek, yang penting tugas yang kedua lebih bagus. Selanjutnya, di nomor 2, jelaskan urgensi dan tujuan pendidikan Pancasila. Ini sebenarnya di buku ada di halaman 3. Ada di halaman 3. Kemudian sebenarnya urgensi itu, kalau menurut Bapak, itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Kira-kira gitu. Oke, terus yang ketiga. Apa visi, misi pendidikan Pancasila? Nah, ini sebenarnya ada di buku halaman 3. Tapi Bapak aneh itu di di jawaban-jawaban Anda mengatakan yang visinya itu adalah untuk titik-titik kepribadian peserta didik. Nah, itu saya pikir di buku saya nggak ada, di buku yang merah nggak ada. Nggak ada kalimat peserta didik. Ada juga sipitas akademika. Nah, jadi hampir banyak ini jawabannya begini. Karena itu kata Bapak jangan lupa. Sebutkan delapan masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini ada memang di buku Bapak, kalau nggak salah nggak ada. Tapi ada di buku merah. Di buku merah ini halaman 14 sampai dengan 19. Dan sengaja tidak ada di buku Bapak supaya kamu itu bisa juga membuka buku ini. Kemudian sebutkan tujuh modalitas akademik bagi mahasiswa. Di buku saya halaman 21. Kira-kira begitu. Dan sebutkan empat ciri The Ends of the National State of May. Itu di buku merah halaman 23 di sini ada. Ada di sini. Yang 4i itu seperti itu. Apa tujuan pendidikan Pancasila? Nah ini ada di buku ya. Di halaman 4 di buku saya. Halaman 4. Kemudian ada yang dari Budi Yolo. Kemudian apa tujuan mempelajari Pancasila? tujuan mempelajari Pancasila itu ada di halaman 3. Tapi utamanya apa tujuan mempelajari Pancasila? Tujuannya adalah utamanya adalah jawabannya yang paling saya senangnya adalah untuk mengetahui Pancasila yang benar. Untuk mengetahui Pancasila yang benar benarnya seperti apa? benarnya yang dapat dibuktikan secara objektif ilmiah. Secara objektif ilmiah dan yuridis formal. Jadi benar secara ilmiah dan benar secara hukum. Kalau benar secara ilmiah apakah benar Pancasila itu ilmu? Apakah benar Pancasila itu filsafat? Kalau memang Pancasila ilmu buktikan bahwa Pancasila itu ilmu. Kalau memang Pancasila itu filsafat buktikan Pancasila itu filsafat. Dan apakah Pancasila itu filsafat yang baik? Nah itu ingin mengetahui Pancasila yang benar. Kemudian secara hukum apa dasar hukum bahwa dasar negara kita itu Pancasila. Dasar hukumnya adalah melalui pembukaan UD45 itu ada di Alenia 4. Dan juga utamanya pengesahan dari PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan kesininya mengulang Lita PMPR undang-undang dan lain-lain. Selanjutnya sebutkan tujuh alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yang dapat memperkokoh karakter akademik mahasiswa ini ada di halaman 5. 5 dan mungkin saja bisa ditambah lagi dari buku Bapak ya bisa ditambah lagi dari buku Merah. Jelaskan sumber historis Pancasila. sumber historis Pancasila sebenarnya ini dari dari pendapat Bapak sumber historis Pancasila adalah Pancasila tidak lahir secara mendadak melainkan melalui proses yang sangat panjang sama panjangnya dengan lahirnya bangsa Indonesia. Tapan lahirnya bangsa Indonesia kira-kira secara klasik lahirnya bangsa Indonesia itu ada waktu zaman Kutai Serijaya Majapahit sedangkan lahir bangsa Indonesia secara modern yaitu diawali dari kesadaran nasional kebangkitan nasional Sumpah Pemuda dan Sampailah Tokpamasa seperti itu secara historis kemudian apa sumber kultural sumber kultural bahwa Pancasila ini merupakan karya besar bangsa Indonesia karya besar bangsa Indonesia yang dianggap sejajar dengan karya-karya besar yang ada di dunia jadi Pancasila itu sejajar dengan liberalisme dengan komunisme dan lain-lain tapi jangan salah tidak sejajar dengan agama oleh karya itu kita jangan sekali-kali mentertangkan Pancasila dengan agama kenapa? karena agama itu adalah diatasnya Pancasila yaitu sumber kebenaran Pancasila itu sendiri jadi kita tidak setuju membandingkan Pancasila dengan agama kenapa? karena agama itu bukan bandingnya filsafat kan Pancasila itu hanya filsafat sedangkan agama itu adalah wahai sumber yuridisnya sumber yuridisnya ya itulah di awalnya dari tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian sumber yuridis Pancasila sebagai mata kuliah pendidikan itu adalah harusnya anda menulis ini gak ada yang benar nih satu orang pun gak ada yang benar sumber yuridisnya yang pendidikan Pancasila itu adalah undang-undang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 jadi bapak undangnya lagi undang-undang perguruan tinggi pasal undang-undang perguruan tinggi tahun nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 jadi mungkin dibikin bapak juga hanya menulis undang-undang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 tapi pasalnya tidak hanya kata bapak lengkapi oke selanjutnya sumber politisnya dimana Pancasila itu dipakai alat alat penguasa utamanya ketika ini adalah jamur roda baru untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto sehingga roda baru itu pada kalimat bahwa kita hanya akan bisa berpancasila apabila ada teladan orang yang berpancasila siapakah orang yang jadi teladan dalam Pancasila misalnya si dosen itu api-api bingung ada pertanyaan mahasiswa seperti itu siapa teladan Pancasila maka jawabannya biasanya teladan Pancasila adalah bapak nomor satu di Indonesia seharusnya bukan begitu jadi Pancasila itu merupakan harusnya merupakan dasar dan pedoman bagi bagi bangsa Indonesia secara pandangan hidup baik secara infrastruktur juga secara suprastruktur utamanya itu infrastruktur dan suprastruktur politik kemudian secara filosofis secara filosofis Pancasila itu merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap nah ini baru dianggap yang dianggap paling benar ya menurut bangsa Indonesia yang paling benar itu hidup itu harus bertuhan menurut bangsa Indonesia yang benar hidup itu harus beradab harus bersatu harus ber demokrasi dan harus ber keadilan nah itu filosofis ya nantinya sering melengkapi nomor 11 jelaskan tentang dinamika pendidikan Pancasila sebetulnya dinamika ini baik di buku saya juga di buku yang merah ini kurang lengkap kalau dinamika Pancasila itu harus dimulai dari Presiden Soekarno Presiden Soeharto Suden Habibi Tuzdur Megawati SBY dan Pak Jokowi jadi di situ bagaimana Soekarno peranannya di dalam Pancasila Soeharto dalam Pancasila bagaimana sampai misalnya Pak Jokowi sendiri nah itu sebenarnya yang dimaksud dinamika pendidikan Pancasila kemudian jelaskan tentang pendidikan Pancasila kuopadis itu adanya di halaman 12 kemudian bagaimana Ruh kebangsaan Indonesia Ruh kebangsaan di Indonesia itu dibentuk oleh dua ikatan yaitu ikatan agama dan ikatan politis itu ruh bangsa Indonesia dari manakah ikatan agama dalam buku-buku disebutkan ikatan agama itu karena waktu zaman Belana banyak penduduk Indonesia dalam hal ini adalah orang intelektual itu yang mencari ilmu di Sudi Arabia di Mesir dan lain-lain di antaranya misalnya kakaknya Bisni juga misalnya Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah yang mendirikan NU dan yang lain-lain Muhammad Nasir nah ini itu akan sangat mempengaruhi ruh bangsa bangsa Indonesia dan yang lainnya adalah mereka yang kuliah di Eropa di Amerika misalnya yang di Amerika itu Hatta yang di Eropa misalnya Muhammad Yamin ini sangat mempengaruhi politik dan kemudian ini menyatu antara intelektual barat dan intelektual timur menyatu untuk menghasilkan kesadaran nasional dan dari kesadaran nasional itu timbuhlah kebangkitan nasional dan buah dari kebangkitan nasional itu menghasilkan partai-partai dan ormas-ormas dari partai dan ormas-ormas itu bersatulah untuk bersumpah dalam hal ini adalah sumpah muda setelah sumpah muda bangsa-bangsa Indonesia banyak yang dihukum dan dibuang diantaranya yang dihukum itu Soekarno Hatta dan yang mungkin jarang diungkap yang dihukum itu yang saya baca enam bulan yang lalu di Surabaya yang dihukum itu termasuk pencipta lagu Indonesia Raya yaitu Wage Rudolf Supratman dan beliau dalam tulisannya memang beginilah orang Belanda ya gak apa-apa saya dihukum yang penting diolah saya itu bisa mempengaruhi suksesnya dan di tahun 38 7 tahun sebelum berdeka Wage Rudolf Supratman itu meninggal dulu jadi beliau gak tahu lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan oleh bangsa Indonesia seperti sekarang bahkan juga tidak tahu waktu proklamasi itu Indonesia Raya di dan benar juga suratnya itu sangat mempengaruhi jiwa kebangsaan kita melalui lagu Indonesia nah itu mungkin kebangsaan sampai dihukum setelah sumpah mudah setelah sumpah pun gak dihukum tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati di Subang Kalijati dan setelah itu Jepang menjanjikan Indonesia merdeka dan untuk Indonesia bisa merdeka bangsa Indonesia harus membuat panitianya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu ada dua ada BPUPKI dan PPKI yang disebut ya buatan Jepang iyalah karena Jepang juga menginginkan kita untuk membantu dia dan kita juga minta kepada Jepang untuk merdeka kira-kira gitu tapi saya tidak setuju bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang hadiah apa kan Anda sendiri tahu Abidjanal Mustafa itu suka malah sampai di ini dan Abidjanal Mustafa banyak ramusan bagaimana hubungan agama dan politik hubungan agama dan politik itu agama itu sudah selesai diperdebatkan yaitu pada tanggal 18 Agustus 18 Agustus 1945 sebetulnya agama itu dimulai dimulainya isu agama itu dari pidatonya dari pidatonya Ki Bagus Hadikus Sumo Ki Bagus Hadikus Sumo itu adalah ketua Muhammadiyah yang menginginkan Indonesia itu bersyariat Islam tapi di dalam pemilihannya kalau gak salah hanya dua yang namun demikian tetap pada tanggal 22 Juni karena itu mungkin Mei tanggal 22 Juni kalimat syariat Islam itu ada di Piagam Jakarta ada di Piagam Jakarta ketuhanan dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemilikian silap pertamanya di Piagam Jakarta kemudian setelah Piagam Jakarta itu pada sidang PPKI kita mengundang dan juga BPUPKI kedua kita mengundang perwakilan dari daerah-daerah dan ketika 18 Agustus ada yang dari daerah Bali dan dari daerah Maluku dari Bali namanya Iketut Ujil sedangkan dari Maluku itu Alatulah beliau mengkritik kalimat atas berkat rahmat Allah kata beliau saya kan tidak mengenal Allah bagaimana kalau diganti saja dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa namun pada waktu pengetukan Palu Soekarno itu lupa sehingga berdiri lagi Iketut Ujil saya tadi kan sudah usul bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu tidak akan bisa berlaku di daerah kami oleh karena itu kenapa tidak diubah dan kami kata Iketut Ujil atas nama orang-orang Timur mengatakan tidak apa-apa jadi menyatakan setuju juga tidak tapi beliau mengatakan tidak apa-apa tidak begitu jadi tidak ramai termasuk juga perubahan ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi pemenuknya itu ada perubahan jam 10 siang di hari Sabtu dan di situ yang membicarakannya adalah Wahid Hasim Bapaknya Gusdur kemudian juga Hatta kemudian yang lain topo-topo agama Kibagus juga dan lain-lain akhirnya itu dirubah menjadi ketuhanan yang mahesan kira-kira itu mengapa karena kalau tidak dirubah katanya orang-orang non-Islam akan misalkan inilah kira-kira begitu sehingga silah pertama ini sifatnya universal nanti 45 tahun 59 muncul lagi muncul lagi yang namanya perdebatan tentang agama ketika Soekarno mengatakan kita kembali ke UD45 partai NU PKI dan PNI setuju tapi Mas Umi tidak kemudian kata Soekarno kenapa tidak gini yang melihat saya mau kembali ke UD45 asal UD45 itu dijiwai oleh syariat Islam jawaban Soekarno iya boleh jadi boleh UD45 itu dijiwai oleh syariat Islam yang tidak boleh itu adalah kita mendirikan negara Islam silahkan saja bahkan kita kalau nikah berdasarkan kandang-kandang Islam bahkan mungkin sekarang bank juga ada bank syariat ya boleh hotel syariat boleh bahkan sekarang ada produk produk halal selanjutnya bagaimana realisasi objektif Pancasila dan realisasi subjektif realisasi objektif Pancasila itu yaitu Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila sebagai dasar negara maka pasal-pasal harus berdasarkan Pancasila tab MPR berdasarkan Pancasila undang-undang harus berdasarkan Pancasila ini objektif peraturan PERPU harus berdasarkan Pancasila peraturan pemerintah harus berdasarkan Pancasila peraturan daerah satu harus berdasarkan Pancasila dan masuk kematuran Pancasila sebagai objektif atau sebagai dasar negara. Jadi kaitannya Pancasila objektif itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan yang subjektif adalah pandangan hidup. Jadi secara subjektif, Pancasila secara subjektif adalah pandangan hidup. Jadi kita memandang orang yang bertuhan itu sangat bagus. Orang yang beradab itu sangat bagus. Kita itu harus bertuhan. Kita itu harus beradab. Kita itu harus berkekenwargaan. Kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Dan juga harus berpihak kepada orang-orang yang lemah. Pancasila itu pandangan hidup. Selanjutnya yang harapan dari BPIP, hendaknya BPIP itu tidak hanya mengkaji kajian ilmiah. Tapi BPIP harus memberi masukan nilai-nilai Pancasila terhadap undang-undang. Misalnya banyak undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila ini BPIP harus punya. Apalagi misalnya CLBT. JLBT itu bertentangan dengan abang. Saya pernah diskusi dengan teman-teman se-Indonesia tentang JLBT. JLBT itu disebutnya penyimpangan. Kemudian saya usul, bukan penyimpangan. Dilarang. Teman-teman menyebutnya JLBT adalah penyimpangan terhadap agama. Kalau menurut saya, JLBT itu dilarang oleh seluruh agama. Dan semua teman-teman pun mungkin bukan. Kemudian mengapa UUD itu di amandemen? Sebenarnya UUD itu di amandemen karena di buku tidak ada. Di buku merah tidak ada. Juga di buku bapak tidak ada. Mengapa UUD itu di amandemen? Jawabannya karena UUD itu tidak imbang. Khususnya antara rakyat dengan presiden. Atau antara legislatif dengan eksekutif. Jadi Anda lihat di pasal UUD yang dulu untuk presiden itu pasal 4 sampai 15. Jadi hampir 11. Belum yang lainnya. Sedangkan DPR hanya pasal 19, 21, 22. Hanya mungkin 4 pasal. Karena itu harus di amandemen. Dimana untuk DPR itu harus lebih banyak lagi pasal-pasalnya. Supaya lebih banyak lagi kekuasaan. Jadi di jaman Soeharto yang nonjol di TPRI. Pada dulu itu TPRI. Di sininya ada RCPI. Itu yang diberita-berita itu pasti presiden dan menteri sedangkan DPR tidak. Tapi kalau sekarang kan imbang saja. Bahkan lebih banyak DPR itu maksudnya. Maksudnya mengapa dia amandemen supaya kekuasaan rakyat dalam hal ini ada DPRI bisa imbang lah kekuasanya. Namun hasilnya seperti apa yang dikatakan Pak Kailan. Hasilnya itu kurang sesuai dengan Pancasila. Misalnya pemilihan langsung itu beda dengan sila keempat. Itu harus melalui perwakilan. Kemudian juga ekonomi. Harusnya ekonominya kerakyatan. Tapi sampai sekarang liberal. Liberalisme. Jadi kita itu sekarang itu sudah sangat terpengaruhi oleh Amerika. Walaupun di sisi lain sekarang banyak juga muncul bahwa di Indonesia terjadi bahaya komunis. Padahal di sisi lain kita juga dicap liberalisme. Di mana liberalisme adalah sangat berjumpa dengan komunis. Mungkin demikian saja untuk A dan B nanti mungkin sebelum bebas. Dan saya sekali lagi menyiapkan kepada Anda dari apa yang saya ucapkan dan dari buku bab satu baik yang merah pun yang coklat itu Anda harus membuat dua pertanyaan yang bagus dan kualitas. kemudian nanti di setorkan ke Google Classroom. Waktunya sampai jam 12.00. Sekian, setelah buah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!